selamat menikmati bapak ibu saudara sekalian demikian firman Tuhan lalu kata Maria jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang cokak hatinya ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampak ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elizabeth lalu pulang kembali ke rumahnya dan renungan pada pagi hari ini berjudul Nyanyian Pujian Maria Bapak Ibu Saudara sekalian perikop yang kita baca pagi ini berisi pujian nyanyian Maria kepada Allah setelah ia bertemu dengan Elizabeth Nyanyian Pujian Maria diawali dengan kalimat jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku mari kita perhatikan apa alasan Maria memuliakan dan bergembira karena Tuhan yang pertama jika kita perhatikan pada ayat 46-48 kita dapat mengetahui bahwa Maria memuliakan Tuhan dan bergembira karena Tuhan sebab kebaikan dan kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Maria telah merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan terutama dalam kalimat yang menyatakan bahwa ia Tuhan telah memperhatikan kerendahan lambanya maksudnya adalah bahwa Tuhan telah memandang Maria dengan penuh kemurahan hati sebab telah memilih Maria menjadi Ibu Sang Juru Selamat nyanyian pujian ini timbul saat Maria menyadari bahwa meskipun ia adalah seorang wanita biasa tetapi Allah memilihnya sebagai Ibu Sang Juru Selamat dan setelah Maria menyadari kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya ia mengatakan bahwa segala keturunan akan menyebut aku berbahagia dan pernyataan ini menunjukkan bahwa sumber kebahagiaan Maria adalah kemurahan Tuhan yang besar sikap Maria menunjukkan bahwa sebagai orang percaya sumber kebahagiaan kita adalah kesadaran akan kemurahan Tuhan dalam semua situasi dan keadaan hidup kita oleh sebab itu marilah kita senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan kehidupan kita sebab kemurahannya senantiasa melingkupi kehidupan kita alasan yang kedua adalah sebab perbuatan-perbuatan besar yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan Maria Bapak Ibu Saudara sekalian pada ayat 49-55 kita dapat menemukan alasan kedua mengapa Maria menaikkan syukur kepada Tuhan yaitu bahwa karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar kata besar di dalam bahasa aslinya Megas yang sama dengan muzizat Maria telah merasakan muzizat di dalam kehidupannya selain itu Maria juga menguji Tuhan sebab rahmatnya kata rahmat berasal dari kata Eleos yang artinya belas kasihan turun-temurun atas orang yang takut akan dia setelah rahmatnya Maria juga menguji kuasanya atas orang-orang yang rendah hati dan juga sebab Tuhan melimpahkan segala yang baik kata baik di dalam bahasa aslinya Agathos yaitu segala yang berguna segala yang baik kepada orang-orang yang kekurangan inilah ungkapan syukur Maria saat ia mengarahkan hati dan pikirannya kepada Allah oleh sebab itu mari kita senantiasa mengarahkan hati hanya kepada Allah sehingga mulut kita senantiasa mengucapkan syukur dan pujian kepadanya Bapak Ibu Saudara sekalian mari sejenak kita renungkan firman yang baru saja kita dengar bagaimana dengan Saudara apakah hatimu sudah sepenuhnya berfokus pada Allah jika belum berdoa meminta kekuatan kepada Allah agar Saudara dapat sepenuhnya mengarahkan hati kepadanya sehingga mulut kita senantiasa mengucap syukur dan menaikkan puji-pujian kepadanya selamat menikmati demikian firman Tuhan hari ini mari kita berdoa Tuhan terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan setiap kami mari jika di dalam perjalanan kerohanian kami hati kami belum sepenuhnya terfokus kepadamu Tuhan jika hati kami masih terbagi-bagi dengan kesenangan dunia dan lain sebagainya maka kami meminta padamu Tuhan pada pagi hari ini kekuatan juga untuk kami bisa menetapkan hati meneguhkan hati untuk kami berfokus hanya kepada Engkau di dalam segala hal yang kami kerjakan Tuhan yang kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami adalah anugerah yang melimpahkan buat kami sehingga apapun yang kami kerjakan yang mampu untuk kami kerjakan sampai hari ini kami juga percaya Tuhan itu semua hanya karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami dan mari Tuhan sepanjang hari ini kami mengusurahkan dalam tangan kasih-Mu Allah yang menolong kami di dalam segala sesuatunya dan kami percaya Tuhan hari ini kami bisa melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penucapan syukur dan berfokus kepada Engkau hanya karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kami dalam mengusurahkan semua dan kita berkasih-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amen Selamat pagi saudara selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya